Di bola kan gitu ya bang ya, apalagi ya kayak abang gelandang kan, kadang dilupakan kayaknya, abang ngerasa gak gitu kan? Dengan-dengan tadi gol cantik antara Sousa, Wantu dengan Iksan ya Ada gol bagus dari disitu, dikasih, diumpan, cantik kali gue lihat dong-dongan Jadi artinya ya mudah-mudahan dengan adanya hadirnya pemain-pemain baru lagi bisa menambah ketajaman dari link depan Lihat komunikasi Putra Zaniago, Mateus, dengan si Iksan, jadi bagus sih mainnya Itu aja dong-dongan, keren lah Halo orang-orang Skambal 2 TV Akhirnya setelah 3 musim menanti akhirnya bisa bercakap-cakap dengan Bang Iksan Pratama Luar biasa Apa kok tegang kali kayak gitu bang? Pane kali Bang kabel nih panik bawahnya Gak lah bang Bang gimana ceritanya bang? 3 musim lah hampir ya Eh udah 3 musim lah ya di PSMS Medan 3 musim ke 3 Gimana bang perasaan akhirnya kembali lagi Aku yakin dengan kualitas abang pasti banyak tim yang mau sebenarnya Tapi akhirnya kenapa PSMS Medan abang pilih kembali? Apa rasianya PSMS Medan kok bisa ngena di hati abang? Gak tau ya Mungkin dari musim-musim sebelumnya mungkin ya Rasa penasaran, rasa kayaknya saya di Medan bisa prestasi lagi lah Amin Dari individu mau secara tim gitu Dan maksudnya PSMS Medan pun tim besar lah Orang semua pasti mau lah ngebela PSMS Medan Ya itu, saya kayaknya punya tantangan sendiri lah Oh jadi gara-gara tantangan makanya pengen Berarti artinya dalam pribadi abang Yolah berikan yang terbaik untuk PSMS Medan lagi gitu ya bang ya Itu pastilah Siap 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 Tapi jujur bang Gak ada godaan-godaan tuh gimana sih cara abang menangkisnya Dan mempertahankan keijauan abang? Apa misalnya ada makanan Atau sisi lainnya mungkin kan Manajemennya juga bagus gitu kan Apalagi abang udah ngalamin pelatih-pelatih keren-keren semua kan bang? Ansari Lubis Kemudian siapa lagi bang? Coach Seto kan Coach Seto kan Coach Putu Gala macam Oh iya Gimana kira-kira bang? Kalau Seto kan waktu di Sleman ya bang? Iya iya Di Medan kita bicara Oh iya Medan Apakah memang gara-gara manajemennya bagus untuk membackup menurut abang atau gimana? Ya mungkin kedekatan ya Kedekatan Kedekatan secara macam manajemen Baya gitu misalnya Ya kita gak Ini juga lah Manajemen memang sama pemain cukup dekat lah Dibaragi mungkin sosok Pak Edi ya Ayah Yang cukup dekat Maksudnya dia Kayak buat pemain ngerasa nyaman lah Setelah pilihan PSM Setelah nyaman Siap siap Berarti nyaman secara finansial Berarti haknya pemain itu pasti di Segala macam Cowa pasti dipenuhi Pak Edi gitu loh bang Iya Bang terus bicara tentang Abang 2018 kalau gak salah ya Eh 2008 Pak Pemen terbaik Pemen terbaik Liga 2 mengantarkan Sleman lompat ke Liga 1 Itu gimana perasaan abang Apalagi kan disana supporternya bisa dikatakan gila-gilaan lah ya bang ya Kalau kita melihat dari televisi walaupun aku belum pernah kesana Gimana kira-kira bang Ya Secara Saya secara Ini video-video saya merasa senang lah Bisa bawa tim Bahwa tim Sleman masuk ke Liga 1 Di balik ini pun saya Bukannya Secara individu saya agak sedih Bukan sedih maksudnya agak takut juga Dengan maksudnya titel saya Waduh pemain terbaik Kenapa mesti saya Iya 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 Maksudnya masih waktu itu Kayaknya masih banyak lah Pemain yang lebih bagus dari saya lah Ada Cristiano Eh Cristiano lagi Cristiano Gonjales Sama Irsan kalau gak salah Waktu itu saya banyak Kalau gak salah ya Irsan Olana Irsan Olana Bukan Irsan Aras Oh bukan Tua kali berarti Terus bang Tapi kan disitu kalau aku baca bang ya Dari yang memilih abang itu kan rata-rata pelatih-pelatih top juga Dan mantan-mantin pemain top juga Abang baca gak Oh aku dipilih terbaik oleh 4 orang atau 5 orang ini Ada gak abang baca gitu Setelah dia nugrahi pemain terbaik 2018 Saya taunya itu setelah Setelah iya Saya sempet baca Sempet baca Sempet kontrol Saya pun sebenarnya waktu itu sempet nolak Jujur saya Saya sempet nolak Jadi sebelum kita pembagian Kalau salah sempet pembagian piala lah Atau iya sebelum seremoni lah Terakhir itu Ada beberapa dari Panpel atau PSSI lah Kalau gak salah Dia bilang Saya menuju Pemain terbaik Kalau saya bilang Aduh Saya bilang Pak Jangan saya pak Jujur saya ini Saya nolak sih Iya iya Soalnya Secara ini Maksudnya saya Menurut saya Saya Masih banyak yang lebih bagus lah Saya orang baru Maksudnya yang Yang mungkin cuma Bisa bantu tim Itu aja Saya sempet nolak itu Saya bilang Kenapa gak Irsad Atau gak Christian Gonjales Maksudnya Ya dikatakan mereka yang lebih Senior Atau lebih lama di sepak bola Iya 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 Mungkin Gonjales sudah sering Jadi mungkin dia Udahlah Masa kau-kau aja Tapi bang Abang kan kelahiran Jawa Barat ya Kelihiran mana sih bang Sukabumi Sukabumi Tapi kalau aku lihat Saya dari Siviabung Udah pernah gak main di tim Jawa Barat gitu bang Jawa Barat Dulu sempet Jangan 2000 berapa ya Sepetiga berhenti tuh Yang kambanya berhentinya Liga kita bang Sangkin Sangkin banyaknya kan Kita biung sendiri gitu Yang mana berhenti yang kapan Yang kita dibanet 2000 berapa ya Oh kayak yang ada KPSI Ada PSSI ya Kalau gak salah Sebelum dibanet Saya Persikabo lah Oh Persikabo Dulu kalau gak salah Pelatihnya Pak Jon Pak Jon Arwadi Oke Itu Teranggi bersikabo itu Terus ke Bogor FC Oh Bogor FC Oh pernah juga Bogor FC Cuman sempet kan Pindah kan Langsung jadi Jogja Iya 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 Baru selepas itu Tidak pernah lagi Bang biasanya kan Kalau orang Jawa Barat Pasti pengen ke Persib gitu bang Ada gak Kan biasanya bang Biasanya Kalau bang pribadi Gimana kira-kira bang Ini biasanya nih kan Tapi pengen ke Pribadi ada Berarti Pak Iya mungkin Dulu-dulu lah mungkin Iya mungkin Kalau Bicara Kita Ya orang Jawa Barat Pastilah Apalagi Masih orang Masih beranggap Lebih kan cita-cita Wah kita mesti main di Persib Mesti main di Persib gitu Tapi ya Seiring Waktu saya main bola Atau ini Saya Pikir Merasa nyaman lah Gitu ya Buat saya nyaman main Secara Pribadi Secara tim Semua Saya seneng Apalagi bisa bantu tim Itu berprestasi ya Siap Tahu itu mau Liga 1 hingga 2 Yang pun saya bisa bantu Oke Ya artinya Sesuai dengan topi beliau Ijo Berarti mungkin musim ini amin Mudah-mudahan Ijo yang diangkat ke Liga 1 Amin Doa kita bersama Kan gitu bang Terus bang Dengan Udah bertanding lah bang Ya diramanya di Cup kemarin Kira-kira kayak misteri kita gimana bang Walaupun ya bang Jumbo Bisa dikatakan ya Itu juga ada Joko Ada Rahmat Pada satu tim juga Ya kan ada keeper juga Itu juga gitu Gimana kira-kira bang Untuk membangun ketika diramanya Jadikan bisa dikatakan Karena aku komentator ya bang ya Aku lihat kan luar biasa sekali Abang disitu Untuk mengatur ritme permainan Atau Ya bersama dengan chakra dan chan Bagaimana pada saat itu Koalisi lah ya kan bang Bertiga tuh Gimana kira-kira bang Dengan chemistry pemain-pemain Kalau dari sisi abang sendiri Ya mungkin karena Ya secara gak langsung Yang tadi abang bilang Kan kita udah Berapa kali sering Pernah kerja bareng lah Secara individu secara ini Maupun kita 28 pun Ya saling komunikasi lah Ada beberapa komunikasi Kita sering sharing Sering apa kekurangan kita Ini kita Jadi mungkin Ya sebenernya sih Ya masih ada beberapa kekurangan lah Ya 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 Cuman ya mungkin Itu lah ditutupi Karena kita saling menutupi lah Satu sama lain Oke Siap Gak jauh dah Di partai punca lah Ya di Remedy Cup Sedikit lah Proses goal Oke putra buat goal Tapi akselerasi abangnya luar biasa Aku ngulang-ngulang loh itu sebenernya Karena Gila gitu Abang berani untuk running kan Sendiri Berhasil Fikra juga agak Buang bola yang gak pas gitu kan Kena badan abang lagi Sempat abang berpikir tuh Memberikan umpan Memang udah ngeliat putra Dengan Pada saat itu Rijal Torres Kalau salah emang Kosong atau gimana bang Seper sekian detik abang Melirik ke kanan Sebenernya Itu saat momen kita Kanter Kalau saya ambil bola dari Aydun kalau gak salah Ya emang Dibaiknya Pesat strategi pelatih Mungkin Ya saya Udah Dari awal Udah baca Saya udah Mungkin perhitungan lah Ini bola Saat running Sebenernya itu Kolanya terlalu jauh Karena pencet Terlalu jauh Berhitungan saya udah tak Ya itu lah Perhitungan saya Ini si stopper pasti Bob gue Perhitungan saya Dan saya pun Sebelum Running ball tuh Saya punya dua pilihan Antara saya syuting Atau di antara kanan saya ada Torres Amma Tutra Nah itu dia Pas saat saya ribbon Atau saya tutup pun Ya Saya gak Terlalu berhitung Pengen cetak gue Berhitungan Cuman Ada temen kita yang lebih Menguntungkan Lebih kosong keluar Siap Dan itu menjadi gol tunggal Iya Sama juga Jadi mereka masukin Kita-gita juga Iya Jadi 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 Milih SMS Medan Jadi Biar kalian tau Kalian jangan nonton bola Yang buat gol aja Prosesnya kalian tengok Jadi kalian harus Lebih bangga Dengan orang Yang menciptakan Proses gol Itu betul kan bang Kadang kan Dibola kan gitu ya bang Apalagi kayak abang gelandang kan Kadang Dilupakan kayaknya Abang ngerasa gak gitu gak Kenapa posisi gelandang itu bang Enggak ya Enggak ya Kalau Apa pribadi saya gak Ngerasa lah bang Saya secara Secara pribadi pun Saya gak Maksudnya Gak terlalu Apa ya Mungkin orang kan pengen Kekalatan luahan Ya saya Sesuai porsi kerja saya lah Itu porsinya ya Gelandang berarti pelayan lah Itu entah Nanti orang mau nilai Misalnya Wah Belayan ini bagus itu Itu mungkin Nilai pelayan saya Bonus Bonus lah Sederhan Kami ngomong orang pinter Ini nambah Iya itu Dengar-dengar Kalian tau Tapi aku betul Karena jujur bang Kayak Aku suka Nengok-tengok Terry Hendry bang Dia selalu Buji Deniz berkam Garsenal Karena dia bilang Selalu gitu Aku kalau gak ada Deniz berkam Gak bisa Gak bisa Gak bisa Buat gue Karena dia Ngompan yang gila-gila Deniz berkam Magic kan bang Tapi teringatnya Kita udah bicara Abang sempat tadi Ngomong Cristiano Ronaldo Abang ngefans sama siapa sih Sebenernya Cara pribadi Klub Eropa Atau Amerika Atau dah Pindah ke Apa mungkin bang Ke Arab Saya tim Semua suka Suka tuh Sudah mati gini Saya Dimana Saya lihat Nonton Permainan bagus Saya senang Ada yang bisa saya ambil Itu saya suka Entah itu Meskipun Sekarang Kita bicara Tim-tim Liga Inggris Kayak bisa Tim-tim kecil Misal Walthampton Atau Brickton Sekarang Mungkin tim kecil Tapi Dari segi main Saya bilang Tim ini bagus Dari segi skema Atau Komen-pemain Yang menurut kita Gak kenal juga Tapi Dari situ Banyak belajar Sekarang Bicara Manchester City Sekarang Oke lah Bagus Sekarang Saya senang Gaya main dia Di balik Pemain-pemain Yang mungkin punya IQ Ya lumayan lah Cerdas semua Tapi kalau Posisi gelandang Sendiri Yang abang Sukai Siapa Sebenarnya Baik Kalau lokal Siapa Bang Kagumi Di posisi gelandang Semua saya senang Gelandang-gelandang Dulu Saya pernah senang Kim saya Kim Kim Jebri Oh Kim Jebri Kira Kim yang baru ini Aku pun Wah Kim baru Latihan dua minggu kok Udah Oh gitu ya bang ya Pertama kali saya Kan dulu PBR Masa pertama PBR ada dia ya Sama pemampamu Tidak Saya waktu piyala Sudirman apa ya Oh Sama Kim Kenapa bang Kim itu Karena dia apakah Air opamainnya Lebih cerdas Atau gimana Apa ya Dia kan Jerman ya Kalau salah bang ya Jerman ya Jerman Gimana sih Saya bicara secara mental Terus Visi dia Secara mental Mental dia Wah Wah Teralih Bagus Dan dia banyak belajar Dia masih berbadan kecil Tapi secara mental Secara ini Apa ya Bagus lah Dan sampai saat ini Juga masih beredar Di Liga 1 lagi Ya kan bang Konsisten Ya Apalagi abang iparnya Ganteng lagi Depan Bahdim Dulu bang Karena dia kurang Tapi Tapi bang Jujur lah bang Abang memang Dari kecil Kapan sih Berposisi Sebagai gelandang Amin Minum dulu Di Starbucks Kenapa Kira milih Posisi gelandang Di SESB dulu Mungkin Ya Keluarga saya Hampir semua Main bola Dari kakek Sampai Mungkin saya Mungkin sampai sekarang Kona-konakan saya Semua main bola Cuma dari semua Gak ada Belum ada Mungkin ya Belum ada Belum ada yang Ke pro Kalau orang-orang dulu Kebanyakan bang Ya orang-orang dulu Main bola Gak mau banyak diatur Orang-orang tua Yang dulu Lebih senengnya Nongkrong sama kawan Gak mau tinggal di mesh Sikit punya keaturan Kabur Tapi orang-orang tua dulu Orang-orangnya kuat kali Sikit-sikit Asap Pergi Asap pergi Jadi abang belajar dari pengalaman itu Banyak belajar dari pengalaman itu Berarti bisa kita bilang juga Artinya Keluarga kita juga Yang pemain bola juga punya kualitas Sebenarnya bang Tertinggal Mau apa tidak Aja berarti Itu dia Di balik lagi Mungkin saya belum pernah Belum pernah ngeliat Yang belum pernah kakek saya Atau Cuma saya pelajari Dari Apa orang tua saya Terus Mungkin paman saya Mereka Paman-paman Maksudnya yang Dibilang Yang punya kualitas Mungkin paman saya dulu Kalau pernah denger Dulu ada zamannya Timnas Garuda Oke Garuda Ada Garuda 1 Garuda 2 Yang keberacil itu bang ya Jamnya Ruki Putirai Kalau gak salah Iya Ruki Putirai Dulu kalau gak salah Paman saya sempet lah Sempat masuk Cuma berlebih umur Kalau gak salah Kalau lebih umur Jadi kok gak salah 19 kayak primavera Gitu tuh bang ya Cuma saya gak tau Sudah lama Kalau nyongkang cerita gitu Begitu Ya cuman ya gitulah Tiba aja masuk Tim-tim regional Misalnya tim kain teren Masuk Gitu Baik lagi Siap Gak bisa Saturan Awas pikir Orang Medan yang bandal Sama Rumahnya sama aja Aku pikir Orang Medan yang bandal Terus bang Tapi SSB dimana sih bang Dulu SSB SSB saya banyak SSB Dulu Pertama kali Lada mungkin sama orang tua Ya oke Terus Mungkin Dulu Kalau abang dengar di Bogor Dulu ada Indosemen 3 roda Ah Indosemen Ya betul Ada Indosemen 3 roda Saja Kami di sirkuit sentul ya Ada Cadas Junior Oh Cadas Junior Bang namanya pun ngerigali bang Cadas Ngerigali di Bogor Berapa lah Mutiara Terus apa lagi ya Ya mungkin Ditangkerang Dan lah Mungkin ya Nama-nama yang gak terlalu Inilah mungkin ya Orang gak Oh ini tim apa nih Oh ini SBA apa Mungkin gitu ya Tapi ya itu banyak Pengalaman lah Pengalaman yang saya Ambil lah Bang selain mungkin tadi Abang liat Pihak keluarga juga punya Banyak talenta Dan bersama bola Akhirnya abang memutuskan Menjadi pemain pro Orang tua gimana bang Walaupun abang udah dewasa lah Saat ini Tapi kan awal-awal kan Ya main bola Ngapain lah Ke zaman dulu kan gitu kan bang Apalagi Kalau kita tengok zaman dulu Banyak pemain bola Hidupnya gimana lah gitu ya Kalau dia gak PNS Kalau ini sekarang mudah-mudahan kan Ya Ya gaji juga Mudah-mudahan aman lah gitu ya bang Ya Gimana kira-kira bang Akhirnya orang tua memberikan Dan abang membuat keputusan besar Pertama kali ya bang kemana PS-PS bang ya PBR dulu PBR oke PBR Barito lah Kalau Barito Kalau ini Barito lah Paling lama Maksudnya Profesional kontrak pertama Barito Mungkin saya Ke Kalimantan lah gitu bang Gimana orang tua tuh bang Sebenernya gini bang Saya dari Lulus SMA tuh Saya udah merantau bang Oh Orang tua kan di Sukabumi Iya Saya di Bogor Jadi Sukabumi Bogor udah berlama itu bang Dua jaman Dua jaman lah Berarti Kalau ini medan tebing tinggi lah ya Iya Medan tebing tinggi Oh gitu Jadi mungkin udah Menurut terbiasa Cuma kan proses saya Panjang bang Iya Bersendal kita Bersendal kita Wah tau-tau saya udah main Proses saya panjang Oh gitu Saya sempet kerja Sempet ini segala macem Mungkin orang kan Gak ada yang tau Iya Proses itu Taunya mungkin saya udah main Bola aja Main bola Sini dapet Bola gitu aja Gak tau prosesnya Kerja mana sih bang Kemarin Sampai dari SMA kerja Atau gimana nih Saya sekolah Anggur berapa tahun lah Saya ada berapa tahun Anggur Terus tiba-tiba Ya namanya orang Anggur Anak muda Butuh Jati diri Butuh dompet juga bang Iyayayaya Oh punya pacar Oh punya uang Betul 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 Kerja lah Saya dapet kerja Pertama itu kalau masalah Pabrik botol Ada dulu di daerah Gokor Namanya pabrik botol Itu kalau masalah Sampak lah Itu produksi botol-botol Ya abang tau botol Wipol Oke 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 Saya sempet kerja disitu Oh berarti Sudah botol kacanya Wipol limau Atau masih botol Masih plastik Oh plastik Botol wipol Kecap bangun Yang botol-botol aja ya Itu saya pernah kerja disitu Itu pun kerja borongan bang Yang dibilang nominalnya berapa ya Abang kalau tau abang tutup kecap bangun itu Yang teg kayak gitu Itu kalau gak salah dulu saya pernah ingat Seingat saya itu 25 perak Satu botol Tutupnya Satu botol Abang hitung lah Satu itu 25 perak Berapa ya Harus siapin seribu per hari Itu manual berarti masukin ya bang Itu ada mesir Kita susun Masukin Satu Plastik besar itu Kita tumbuh Nah itu nanti hitungan kita Gaji kita berapa disitu Berarti memang yang paling rajin kerja Yang dapet duit Nah itu dia Tapi tetap sikit ya Sikit Yang paling banyak Sehari 20 ribu lah itu Iya 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 loh 25 perak banget Gila Dulu dulu Apa kejalani berapa lama tuh bang Nah itu dia Saya kerja paling 3 bulan bang Oh Misalnya kenapa ya Saya gak tau Menset saya itu Kayaknya saya bawa Saya bila Misalnya Pengetahanku saya Iya iya Yang pentingin main bola Ada pada kerja Min bolas Misalnya ya Ya B Heather kata Ya main bola lah Nah tahun ngajak main bola ini Ah saya ke main bola aja lah Kerja gampang lah Berarti kalo Misalnya abang lahir di jaman Sekarang ini Jaman-jaman tiktok Abang udah ngomong itu Kerja kelain apa Tatjir Tutup tutup batol Main bola lah jangan-jangan abang jadi artisnya tuh bang gak viral kan gitu kalo zaman sekarang akhirnya 3 bulan lah bang pada saat 3 bulan tuh memang stop berhenti main bola kerja fokus sore nya tetap main tetap main, pokoknya tetap main itu cuman ya sekedar kejar main gitu aja karena anak pabrik kan sering iya iya lah, justru pabrik itu lebih ngeri bang kadang main bolanya bang iya cuman kan beda lah nah selesai, itu 3 bulan lah saya kerja nah 3 bulan itu mulai saya tuh kakaknya passion saya bukan kerja saya mesti main bola main bola lagi akhirnya selang sebulan berapa bulan, waduh amplop udah habis sekarang dong kayaknya saya mesti kerja lagi dapet momen kerja yang menurut saya itu ya di perusahaan enak lah lumayan lah ya lumayan lah secara gaji lebih enak gak 25 perak lagi ya bang ya udah bulanan mingguan itu jam sabtu gajian berarti ya tapi itu udah enak lah ada perusahaan obat kak di pokok main trap gitu gak? masuk pabriknya langsung itu sama, itu kerja menurut saya enak juga kerjanya cuman ya itu lah bang kak tau juga saya itu dapet juga saya 3 bulan 3 bulan tuh saya kerja disitu itu perusahaan ya orang-orang tuh mungkin orang-orang pengen masuk kerja disitu pengen kerja disitu saya cuman masuk bikin lamaran masuk udah itu pun dari ya kita punya kelebihan lah di olahraga iya iya memang lebih diuntungan ya siap 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 berarti jangan-jangan cukong-cukong yang ngajak abang sirimin bola tuh ya lo kerja sini aja sang biar ntar antar pabrik lumayan iya mungkin ada ada, ada ada perusahaan gitu lah biasanya gitu tuh tapi kalo yang ini betulan kerja saya ini betulan kerja oke lah tapi jujur bang barito pengetahuan aku selalu kan pemain-pemain muda dikumpulin kan bang ya kalo di medan aja si apa yang bayangkara sekarang juga kan berasal dari barito juga siapa sih bang kok jadi anak tembong yang pernah main di garuda select juga udah kami lupa, aku lupa barito tuh kan gitu bahkan si bagas bagus juga dari situ walaupun sekarang udah balik lagi gimana barito tuh, memang spesialisasi pemain muda kah? karena sepengetahuan aku barito tuh kan kayak punya keluarga gitu bang ya tapi mereka bagus gitu ngelolanya gimana tuh bang? memang pemain muda semua dikumpulin? iya setau saya mereka seneng pemain-pemain muda yang punya potensi mereka seneng mereka oh di medan satu lagi Agus Sima satu lagi stopper juga dari barito itu juga bang agus kapan mas kambal dia susah juga, wah jangan lah gitu bang ya buat barito oke, semusim juga tuh bang? semusim itu udah langsung memang yang yang seniornya senior-senior bang disitu lumayan lah dapet trans main lumayan dapet trans main waktu itu kan jamannya gak ada degradasi kalau gak salah oh kalau gak masalah ya 2002 apa itu? ISC, jaman ISC iya 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 lalu sebelah situ bang lompat ke? PSPS kayaknya iya baru ke PSPS berarti artinya tim Sumatera Utara udah eh tim Sumatera udah pernah lah bang selain PSMS Medan ya ada gak yang masih main bola sih apalagi di PSPS yang satu tim bang bang? Happy Pool belum ada di situ? Happy Pool belum berarti belum ada Pak Tony pun belum ada berarti Pak Tony masih junior Pak Tony oh tapi dia ketemu sama bang? dia ketemu pas Piala Presiden oh berarti ngangkat-ngangkat sepatu abang Pak Tony dulu ya? enggak enggak Pak Tony kombor nih kombor aku bang sama Pak Tony dem-demon bang musuh hahaha ini ketawa aja bang musuh ya musuh ya lucu ya lucu ya dulu enak enak asik asik orangnya bang asik 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 hahaha tapi bang kemarin waktu di kebun bunga sekamar mas siapa sih bang? Abel oh Abel ya oh iya iya orang iya dua ribu berapa itu ya awal saya kesini lah bang iya 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 oh iya iya oh iya Mahabel ya baru yang ujung sana aku ingat baru Riau Connection ya itu dari sana dari situ sama Anis Nabar hahaha Anis Nabar dimana sih? ke Cipura lagi enggak ya? enggak tahu iya Anis Nabar tuh enggak ada mati enggak tenaga itu bang tapi bang akhirnya oke lah 2018 Samungcin bisa dikatakan orang akhirnya terbelalak matanya kenal nih sama Iksan walaupun abang tadi bilang sempat menolak manajemen pasti ingin mempertahankan tapi ternyata abang gak jodoh lah apapun ceritanya gak jodoh lompat kemana abis itu bang? 2019 itu lah itulah Bogorepsi itu ah Bogorepsi ya iya Bogorepsi Bogorepsi baru akhirnya memilih setelah Bogor langsung ke PCM ya bang? Bogor itu kan masuk kalau masalah Bogotong itu dibeli sama Sulut bang oh Sulut bang cuma kita pindah ke PCM kalau masalah hmm cuman kita pindah PCM berapa orang tuh bang yang pindah? semua satu tim oh gitu setelah PCM bang gimana perasaan bang pernah bertemu dengan bisa dikatakan ya seorang naturalisasi seperti Gonjales bang apa yang bisa didapatkan dari pemain senior pada saat itu abang masih bisa dikatakan masih mencari idola lah ada Gonjales gimana bang? seorang Gonjales bang iya seneng lah seneng lah bayang ilmu atau pengalaman yang saya ambil dari dia sedara painting sedara pembawaan dia bayang lah banyak pengalaman yang dulu misalnya saya sering konton sering ini sekarang saya satu apa satu kebanggaan lah saya bisa ngelainin dia bisa ngelainin dia bisa ya nyaman lah seneng lah orang yang pun enak orang yang enak diajak ngobrol ini asik tapi tegas di dalam lapangan ya bang? tegas tegas karena aku pernah cerita sama Dwi Rapiangga gitu katanya bang kalau misalnya di luar lapangan boleh main-main bang di dalam jangan dimakinya kita seserius itu dia ketika latihan itu bang? iya 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 dia sampai umur berapa dia masih bisa bertahan iya apapun lebih dia profesional secara ini profesional ya kalau komen asing lain okelah yang pernah bang selain gonjale naturalisasi atau yang penting bukan lahir di Indonesia ada siapa lagi yang abang misalnya bisa ambil contoh kita bagikan ke anak-anak muda yang nonton skambel itu dan apa yang mereka lakukan di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Indonesia di Jumapo oh iya Jumapo lagi ya Jumapo waktu ketemu abang di PSPS nah itu lagi sampai sekarang masih ada ya kan bang itu bang makannya gimana itu bang? makanan dia? iya itulah beda beda memang ya nggak cocok di perut saya iya ya tapi emang Aprika kurasa gitu keuntungan ya bang ya nggak kenal nasi ya kalau nggak susah mungkin makan nasi ya iya ya masih six pack aja terus ya kan iya 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 sekarang di Persella 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 Lamongan iya sama Dwi Rapianga juga gila 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 okelah bang akhirnya nggak terasa kan bang 25 menit kalau kami janji 10 menit tadi boy terakhir udah 25 menit terlalu 30 menit kita lepaskan ya terlalu nasi bang gimana bang rasanya ada dua gelandang tim nasional ya bang yang pernah ibaratnya melatih abang ada Ansari Lubis kita tahu gila gilaan ada butuh gede juga gelandang gila gilaan juga bang gimana kira-kira bang bertemu dengan dua gelandang maestro sepak bola lah bisa dibilang untuk posisi general lapangan tengah ini mereka berdua nih bang iya mungkin iya dua-duanya saya bilang lumayan pinter ya cerdas lah bukan pinter cerdas lah mungkin kalau iya kalau aku mungkin saya nggak terlalu mengikuti ya tapi kalau gua mungkin saya agak mengikuti lah saya ini secara dia main atau itu saya selindingkan perancangan lah mengikuti lah kalau coach puto kan abang main dia pun masih main kan gitu jangan ceritanya ya ya itu nggak tahu saya jadi kalau Ansari Lubis itu gimana menurah bang? seorang pemain yang bagaimana bang? iya maksudnya iya cerdas lah saya bilang pemain cerdas lah apalagi join dengan Pariusa ini pada saat itu juga bang itu gila tuh bang denger cerita orang-orangnya udah tapi waktu kita ke Aceh kemarin bang abang sempat foto juga sama apa sama Pariusa ini bang kan PON kemarin kan ketemu juga SMS PON kan iya sempat fotoan abang? enggak abang, nggak sempat nggak sempat ya itu saking serunya pertandingan pada saat itu ya oke lah bang terakhir mungkin bang untuk abang sendiri yang abang ini sampaikan mungkin kepada para fans PMS Medan bang ya apa sih yang ingin abang sampaikan mungkin terakhir nih bang ya untuk tim apa tuh tim lagi supporter PMS Medan tetap support dan dukung PMS Medan semoga tahun ini apa yang kita impikan apa yang kita cita-citakan bisa terhubung untuk 3G1 yang penting kita berusaha kerja keras dan jangan lupa berdoa iya amin rimaksud dan dengar itu dong-dongan jadi kita sebagai seorang fan supporter ya kita support jangan lupa tanggal 16 kita doakan partainya ke Lubuk Pakam walaupun nggak boleh datang penonton ya bang ya ya bentar tolonglah buat penonton-penonton mau Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga Tarkam nyom berantem-berantem lah jadi nggak bisa nikmati nanti kan bang tolonglah apalagi ya itulah denda-denda banyak tolonglah supporter apapun terjadi dengan tim tetap kita support ya kan macam supporter Inggris kalah pun tetap datang penonton ya ya kan nah itu aja lah dong-dongan percakapan kita di malam hari ini janji 10 menit tapi ternyata hampir 30 menit itulah asiknya bercakap dengan seorang General Lapangan Tengah PSMS Medan apalagi udah ada Kim yang akan membantu beliau nanti ada cakra ya terserah lah terserah pelatih lah nanti siapa yang akan di di du terserah mau pakai 4-4-2, 4-3-3 yang penting bersama dengan beliau di tengah itu aja dong-dongan sukses buat anda semua dan mari kita dukung PSMS Medan LIGA 1 RIBANG SURE YAYY